Tugasku menemanimu. Yu Hao sudah di kondisi sangat lelah. Dia bahkan melepaskan kemampuan spirit shocknya pada dirinya sendiri. Rasa sakit yang hebat dalam pikirannya juga merangsang fungsi tubuhnya. Kecepatannya sedikit meningkat, memungkinkannya untuk menyalip beberapa orang. Dari semuanya, orang yang paling memiliki ekspresi paling lelah adalah Yu Hao. Ekspresinya tidak bisa disembunyikan. Dia menggertakkan giginya dengan erat. Dan dia berusaha dengan keras. Waktu berlalu dengan cepat. Yu Hao memerlukan 12 putaran lagi dalam waktu 5 menit. Ini sangat mustahil dengan kondisinya. Tiba-tiba, seseorang melesat mendarat di belakang Yu Hao. Sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Sepasang sayap kupu-kupu biru tiba-tiba terbentang dengan bentuk dan warnanya yang sangat indah dan sempurna. Permukaannya menyerupai semburan putih yang mengalir dari lautan biru. Pola cahaya putih pada kedua sayap seperti mutiara yang tertanam di dalamnya. Mereka memiliki kilau cerah yang sangat mempesona. Semua terpesona termasuk guru Zou Yi. Setelah melepaskan sayap itu, ia memeluk Yu Hao. Yu Hao kaget. Dia tanpa sadar berbalik melihat siapa orang itu. Ia melihat wajah Wang Dong. Wang Dong mengepakkan sayapnya yang indah. Menyebabkan mereka tiba-tiba melesat dengan cepat. Dia kemudian membawa Yu Hao bersamanya untuk terbang mengelilingi Shrek Plaza dengan kecepatan tinggi. Yu Hao menerka-nerka apakah itu jiwa bela dirinya. Yu Hao bahkan merasakan pola berbentuk V di sayap Wang Dong. Menyerap kehangatan sinar matahari. Jiwa bela diri yang memiliki kemampuan untuk terbang sudah pasti keberadaan yang sangat kuat. Dan ada pepatah lama mengatakan jiwa bela diri yang indah selalu lebih kuat. Jejak kepuasan muncul di dalam keheranan Zou Yi saat dia berbicara pada dirinya. Dewi kupu-kupu cahaya. Jiwa kupu-kupu yang paling indah di benua? Bagus, bagus, sangat bagus. Setidaknya tidak semua dari mereka mengecewakan saya. Kecepatan terbang Wang Dong sangat cepat. Akhirnya mereka menyelesaikan 12 putaran dengan waktu 5 menit. Keduanya, secara bersamaan mendarat, mereka tersandung. Dengan sigap, Yu Hao menjadikan tubuhnya bantalan untuk menopang Wang Dong agar ia jatuh di atasnya. Meskipun kultifasi Wang Dong tidak bisa dianggap lemah, ia masih anak-anak. Setelah lebih dari 3.000 meter membawa Yu Hao, ia hampir kehabisan kekuatan jiwanya. Ekspresinya juga menjadi pucat. Mereka semakin dekat. Kepensian sebelumnya benar-benar hilang. Setelah mendarat, mereka tersenyum bersama. Semua siswa telah menyelesaikan 100 putaran dalam waktu yang ditentukan. Mereka sekarang berdiri di tengah-tengah Serik Plaza, beristirahat. Zoe tanpa ekspresi menoleh ke arah para siswa saat dia dengan acu-ta'acu sebanyak 9 siswa dipanggil olehnya. Para siswa yang dipanggil perlahan maju ke depan. Zoe dengan acu-ta'acu mengatakan bahwa ke-9 orang ini harus angkat kaki dari Akademi Serik. Mereka protes. Dan saat itu juga, guru Zoe menerangkan dengan jijik kecurangan-kecurangan dari ke-9 siswa. Keputusannya sudah dipuncak. Ke-9 siswa dikeluarkan. Meskipun guru Zoe memiliki temperamen yang buruk, tapi ia adalah orang yang menepati janji. Ia berlaku sangat adil, dan sebelumnya ia tidak pernah bilang untuk tidak boleh menggunakan jiwa bela diri atau menerima bantuan dari orang lain. Secara alami, Yu Hao telah lulus. Meskipun mereka semua protes dan menolak, di bawah kekuatan guru Zoe, 9 siswa yang dipanggil tidak bisa melakukan apapun. Kecuali dengan sedih pergi. Mereka jelas tidak akan mengemas barang bawaan. Sebaliknya, langsung menuju administrasi pendidikan untuk mengajukan keluhan. Keringat tubuh Yu Hao meningkat saat dia menyaksikan guru Zoe tanpa memihak mengusir 9 siswa. Jika bukan karena Wang Dong, dia pasti sudah bersama orang-orang itu. Guru Zoe memerintahkan murid yang lain untuk kembali ke asrama, berganti baju, dan kembali ke kelas mereka. Hanya diberi waktu 5 menit yang singkat. Dengan cepat, mereka langsung membubarkan diri bergegas. Di saat di asrama, Yu Hao berterima kasih kepada Wang Dong. Untuk mempersingkat waktu, Yu Hao mengajak Wang Dong untuk berganti bersama. Tapi, dengan 5 aturan sebelumnya, ia menolak. Dengan cepat, Yu Hao berganti seragam sekolah. Ia selesai dan meninggalkan kamar dan giliran Wang Dong berganti pakaian. Yu Hao masih terbayang-bayang jiwa bila diri Wang Dong sangat indah. Dan ia punya 2 cincin roh. 1 kuning, 1 ungu. Cincin keduanya adalah 1000 tahun. Ini sudah melampaui akal sehat para master roh normal. Tidak heran, dia begitu sombong. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Membandingkan kekuatannya dengan kekuatan Wang Dong, dia benar-benar terlalu lemah. Saat ia merenungkan hal ini, Wang Dong keluar dari kamar. Mereka bergegas menuju ke kelas. Semua siswa sudah duduk dengan rapi di dalam kelas. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat 9 kursi kosong. Ada ungkapan, Akademis Rik sulit untuk masuk, tetapi mudah untuk pergi. Namun, mereka hanya merasakan perasaan bahaya yang kuat. Setelah itu, terjadi tepat. Di depan mereka, Guru Zohi masuk ke ruangan kelas tepat waktu. Kelas akan dimulai hari ini. Tiba-tiba, ia meminta Yu Hao berdiri dan meminta ia mengumumkan peringkat jiwanya. Dengan hormat, Yu Hao mengatakan bahwa kekuatan jiwanya berada di peringkat 11. Setelah mendengar kata-kata peringkat ke-11, sebuah ekspresi mencurigakan muncul pada semua siswa di kelas. Wang Dong bahkan langsung menutup matanya dengan tangannya. Muncul banyak pertanyaan di pikiran para siswa. Bukankah, mendaftar di Akademis Rik memiliki persyaratan dasar siswa harus berada di peringkat ke-15? Guru Zohi bersuara, dia adalah seorang siswa yang diundang secara khusus oleh Akademi. Dia tidak perlu lulus tes apapun. Itu adalah satu-satunya pengecualian yang kami buat untuk siswa yang diundang secara khusus. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas belajar yang ditetapkan Akademi, dia juga akan dikeluarkan. Oke Yu Hao, kamu bisa duduk. Wu Yu Hao berterima kasih dan duduk kembali. Zohi tampaknya tidak peduli dengan reaksi para siswa. Dia berbalik dan menulis dua kata besar di papan tulis. Serangan dan pertahanan. Guru Zohi bersuara, kalian semua harus mengenali dua kata yang baru saja saya tulis di papan tulis. Serangan dan pertahanan. Sejak zaman kuno, kita para Master Roh telah dipecah menjadi banyak sistem yang berbeda. Berdasarkan dari jiwa bela diri bawaan kita. Seperti sistem serangan, sistem kelincahan, sistem bantu, sistem makanan, sistem kontrol, sistem pertahanan, dan seterusnya. Wang Dong jawab pertanyaan ini. Dari berbagai sistem yang dimiliki oleh Master Roh, Yang mana yang terbaik dalam menyerang dan mana yang halus condong ke arah pertahanan dan tambahan atau dukungan. Wang Dong menjawab dan Guru Zohi langsung menyahut. Itu adalah jawaban bodoh. Jika itu, 4.000 tahun yang lalu, sebelum Benua Ryu bertabrakan dengan Benua Dolo, Jawaban Wang Dong pasti benar. Namun sekarang, jawaban itu tidak tepat. Yu Hao, katakan padaku, mengapa begitu? Dia berdiri dan berkata, Karena alat jiwa, wajah Zohi akhirnya menjadi lebih lembut. Kamu tidak sebodoh itu, tidak heran. Anda menjadi siswa yang diundang secara khusus. Benar, karena alat jiwa, garis antara tipe serangan dan tipe pertahanan menjadi kabur. Ini juga topik yang ingin saya bicarakan hari ini. Duduk Yu Hao. Guru Zohi menjelaskan bahwa pengembangan alat jiwa sangat pesat ribuan tahun ini. Dengan Benua Ryu membawa banyak bahan yang berharga, serta teknik pembuatan dasar untuk alat jiwa. Kualitas alat jiwa menjadi lebih baik dan sangat kuat. Membuat seorang Master Roh tipe makanan bisa memiliki kekuatan serangan yang setara atau bahkan melampaui Master Roh tipe serangan. Dapat dikatakan bahwa alat-alat jiwa telah sangat mengubah arah dan situasi kultivasi Master Roh saat ini. Penggunaan cincin jiwa telah melemah. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa yang cukup, Anda dapat mengandalkan alat jiwa untuk menebus kekurangan cincin jiwa Anda. Ini telah menyebabkan banyak orang mengabaikan penggunaan cincin jiwa, sehingga menciptakan situasi di mana penguasa jiwa dari empat kerajaan besar berkultivasi dengan tujuan untuk mencapai jumlah kekuatan jiwa yang tinggi. Metode budidaya ini tidak diragukan lagi efektif dalam jangka pendek, terutama untuk para penguasa jiwa di bawah peringkat kelima puluh, di mana efek dari alat jiwa sangat jelas. Namun, Akademis Rek tidak mengolah Master Roh semacam itu, karena setelah melampaui peringkat kelima puluh, mereka semua adalah sampah. Ketika ada Master Jiwa alat yang masih berkembang ke peringkat kelima puluh, sementara ada seorang Master Jiwa Sistem Kelincahan yang juga diolah ke peringkat kelima puluh, namun orang pertama memiliki alat jiwa yang cukup untuk mengancam hidup Master Jiwa Sistem Kelincahan yang tidak punya alat jiwa sama sekali. Maka, Master Roh Kelincahanlah yang menang, karena bisa mengatur waktu untuk menghabiskan kekuatan roh orang pertama. Semakin kuat alat jiwa, semakin kuat konsumsi kekuatan jiwanya, dan tidak akan bisa menyamai kekuatan asli Master Roh. Tetapi, jika ada seorang Master Roh kuat dan menggunakan alat jiwa, itu seperti menambahkan, saya pada harimau, itu baru ahli sejati. Garis yang memisahkan serangan dan pertahanan telah kabur. Siapapun dalam tim dapat mengisi peran penyerang. Namun, hanya dengan meningkatkan fondasi yang kuat, dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup di medan perang. Dengan tingkat yang besar, tingkat kebugaran fisik dan cincin jiwa, masih akan menjadi hal yang paling penting. Kecuali, alat jiwa benar-benar bisa menggantikan seluruh tubuh seseorang. Selama 3 bulan ke depan, sebagian besar pelatihan akan difokuskan pada pelatihan kebugaran fisik. Jika tidak dapat lulus ujian 3 bulan dari sekarang, akan berakhir seperti ke-9 orang itu. Kelas pagi hari ini berakhir, dan Guru Zoyi meminta Yu Hao untuk ikut ke kantor bersamanya. Mayoritas orang di sana tenggelam dalam apa yang dikatakan Guru Zoyi. Meskipun Guru Zoyi ini tidak mengikuti aturan akal sehat, mereka tidak punya pilihan selain setuju bahwa kata-katanya masuk akal. Wu Yu Hao mengikuti Guru Zoyi ke kantor. Setibanya, Guru Zoyi meminta Yu Hao menunjukkan jiwa bela dirinya. Yu Hao menjawab, Jiwa bela diri saya adalah Mataro. Jiwa bela diri tipe spiritual. Ketika dia mendengar kata-kata Yu Hao, Zoyi tampak heran. Jejak kegembiraan melintas di matanya yang cerah. Hah? Jiwa tubuh? Memiliki atribut spiritual? Mata? Wu Yu Hao menganggung. Mata Zoyi sedikit berkerut. Dia bertanya pada Yu Hao, Bisakah kamu memberitahuku apa keterampilan jiwa pertamamu? Keterampilan jiwa adalah kemampuan yang paling penting dari seorang master roh, serta rahasia mereka yang paling penting. Orang lain mungkin ragu-ragu untuk sesaat. Tetapi Yu Hao tidak masalah. Cincin jiwa pertamanya memiliki empat keterampilan. Jadi, hanya mengekspos dua masih cukup aman baginya. Cincin jiwa putih murni perlahan bangkit dari kaki Yu Hao. Setelah itu, pupil matanya ditutupi lapisan emas yang samar. Segera setelah itu, Guru Zoyi merasakan gelombang spiritual yang muncul di depan matanya. Begitu dia menerimanya, penglihatan Guru Zoyi langsung berkembang. Berbagi deteksi spiritual segera muncul dalam indah penglihatan Guru Zoyi. Menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Dapat sepenuhnya menggambarkan segala sesuatu menggunakan prediksi yang tepat. Seolah-olah berasal dari otak kedua yang terpisah. Setelah kira-kira satu menit, Yu Hao menonaktifkan keahiannya dan berdiri dengan hati-hati di depan Guru Zoyi. Guru Zoyi berdiri diam dan linglung dan berkata, Sungguh keterampilan yang ajaib. Tidak heran, setetang memilih Anda sebagai siswa yang diundang. Secara khusus, saya bertanya-tanya, Mengapa taknya akan memilih seseorang yang hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-11 dan kebugaran fisik tingkat biasa. Tidak disangka, kamu benar-benar memiliki rahasia ini. Yu Hao, ikut aku. Sementara berbicara, Guru Zoyi dengan cepat berdiri dan membawa Yu Hao bersamanya. Guru Zoyi sangat terburu-buru. Ini terlalu lambat, aku akan membawamu bersamaku. Saat berikutnya, Yu Hao merasa seperti sedang melayang menembus awan. Penghalang tak terbentuk tampak muncul di sekelilingnya. Tampaknya untuk melindunginya. Hanya saja lingkungannya menjadi buram. Guru Zoyi adalah masteroh terkuat yang pernah dilihat Yu Hao. Kecepatannya sungguh mencengankan. Dia buru-buru merilis deteksi spiritualnya. Dia bisa samar-samar tahu arah yang mereka tuju. Mereka telah meninggalkan lembaga jiwa bela diri atau lembaga roh pelindung. Dan mereka telah memasuki lembaga senjata roh. Mereka tiba di depan sebuah bangunan besar. Bangunan abu-abu itu tampak sangat besar. Itu bukan hanya terbuat dari batu bata. Permukaannya memiliki banyak kilau logam di atasnya. Suara rendah, gemuruh, bergematan pahanti dari gedung. Dan tanah di bawah kaki Yu Hao bahkan sedikit bergetar. Sebuah papan tertulis, area pengujian alat jiwa. Yu Hao dipenuhi dengan keraguan. Mengapa Guru Zoyi membawanya ke area pengujian alat jiwa. Guru Zoyi berjalan menuju pintu masuk area pengujian alat jiwa. Begitu mereka masuk, Yu Hao menemukan bahwa segala sesuatu di dalam area pengujian alat jiwa terbuat dari logam. Selain itu, dia belum pernah melihat jenis logam yang tampaknya digunakan untuk membuat segalanya. Warnanya agak coklat gelap. Setelah masuk, mereka disambut oleh koridor horizontal panjang. Semua pintu terpisah berjarak 30 meter dari satu sama lain. Tanda pintu memiliki kata-kata seperti area pengujian 1, area pengujian 2, dan seterusnya. Guru Zoyi tampaknya sering datang ke sini. Dia membawa Yu Hao menuju ke pintu yang bertuliskan, area pengujian 20. Guru Zoyi membalikkan pergelangan tangannya, dan mendali perintah peran heksagonal muncul di tangannya. Dia kemudian menekannya ke pintu area pengujian 20. Adegan ajaib muncul di depan mata Yu Hao. Pintu ke area 20 terbuka. Yu Hao mengikuti Guru Zoyi. Yu Hao dikejutkan oleh suara keras. Getaran yang kuat, bercampur dengan aliran udara. Langsung menghantam wajahnya, menyebabkan seragam sekolahnya bergetar. Guru Zoyi tampaknya melihat ini sebagai kejadian umum, dan terus berjalan ke dalam. Setelah memasuki area pengujian 20, Yu Hao menemukan bahwa tempat ini adalah dunia yang berbeda. Ada lempeng-lempeng logam besar yang membagi menjadi area-area terpisah, yang mirip dengan kotak-kotak logam. Mereka dengan cepat tiba di area terbesar di sini. Itu adalah bidang kosong yang berukuran sekitar 2.000 meter persegi, sedangkan tingginya sekitar 10 meter. Saat ini ada beberapa orang yang berdiri di sepanjang tepi lapangan. Fanyu! Zoyi berteriak keras, menyebabkan sekelompok orang di samping lapangan segera melihat ke arahnya. Di mana ada seorang pria parubaya yang tinggi yang mengerutkan alisnya sedikit, lalu menghampiri Guru Zoyi dan Yu Hao. Zoyi, ada apa? Apakah kamu masih ingat kata-kata yang kamu katakan padaku terakhir kali? Guru Zoyi tampaknya sedikit bersemangat saat ia berbicara. Saya sudah berbicara dengan Anda tentang banyak hal. Bagaimana? Saya ingat. Apa yang kamu maksudkan? Jika tidak penting, pergilah dulu. Saya masih harus melakukan berbagai tes di sini. Guru Zoyi berkata, Saya mengacu pada masalah tentang masroh tipe spiritual yang menggunakan alat jiwa. Kamu menemukannya? Sampai jumpa di video selanjutnya.